Hai guys, Rizky disini. HP dari kemarin udah banyak memproduksi laptop kelas atas yang fokusnya beda-beda. Ada yang surface-nya terbuat dari genuine leather, ada yang desainnya keemasan, sekarang ada juga yang fokusnya ke fitur yang membantu user untuk produktif dan kolaborasi dengan coworker yang lain. Beberapa fitur ini menurut gue berguna banget mengingat sekarang mayoritas orang-orang sedang work from home. Inilah HP Elite Dragonfly. HP Elite Dragonfly adalah laptop bisnis atau bisa disebut Elite Book dari HP yang sebenarnya nggak bisa dikategorikan sebagai laptop consumer yang kemarin-kemarin udah pernah gue review. Dia dikategorikan sebagai laptop komersial karena kalau mau membeli laptop ini, perusahaan bisa dengan bebas mengkonfigurasikan laptop ini sesuai dengan keinginan mereka. Yang bisa dikonfigurasi adalah baterai, di mana yang satu itu 2 cell dengan kapasitas 38Wh, atau ada juga 4 cell baterai dengan kapasitas 56,5Wh. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Tentu dengan 4 cell baterai, kita bisa mendapatkan baterai life yang lebih panjang, tapi dengan 2 cell ini, kita bisa membuat bobot laptopnya nggak nyampe 1kg. Kapasitas SSD juga bisa dikonfigurasi sampai 2TB. Kalau yang di-review unit gue adalah konfigurasinya 5-12GB doang. Buat layarnya aja, dia juga bisa dikonfigurasi antara 3 pilihan. Yang pertama adalah Low Powerful HD yang bisa menghidupkan panelnya hanya dengan daya 1W aja. Satu lagi, resolusinya 4K dengan HDR 400 atau ya bisa dibilang brightnessnya sampai 400 nits. Dan yang paling menarik adalah yang gue review kali ini, yaitu panel yang mempunyai SureView Gen 3 dan brightness sampai 1000 nits. Buat SureView yang kali ini, kalau yang Gen 2 dulu itu brightnessnya dibikin terang agar nggak kelihatan, yang ini dibikin gelap. Lebih cocok buat orang yang mau menjaga baterai life. Semua layarnya ini udah dipertipis lagi bezelnya selayaknya laptop premium HP. Buat build quality, laptop ini sendiri terbuat dari CNC magnesium alloy yang sudah lulus standar military grade. Itulah mengapa laptop ini bisa berbobot di bawah 1kg. Sayangnya saat dibuka, hinchnya nggak bisa dibuka dengan satu tangan seperti laptop high-end consumer yang pernah gue review. Di bawahnya ada keyboard HP yang lebih empuk dan travelnya juga lebih dalam ketimbang laptop premium HP yang pernah gue coba. Backlitnya masih ada 2 level, tapi layoutnya agak sedikit berbeda dengan yang HP consumer punya. Function key ini nggak ada media button-nya, digantikan dengan tombol-tombol quick access semacam kalender, monitor extender, atau Skype for Business Call. Keyboardnya kali ini lebih kelihatan boxy, mungkin agar kelihatan lebih profesional, dan ada numlocknya juga buat kalian yang butuh. Di bawah F10 ada tombol untuk menghidupkan atau mematikan numlock, jadi numlocknya ini udah embedded di dalam keyboardnya. Untuk biometric security, di laptop ini ada 2 macam, ada fingerprint scanner, dan infrared webcam juga ada kalau mau fake recognition. Buat konektivitas port, laptop ini punya koleksi port yang cukup lengkap. Di sebelah kanan ada 2 USB Type-C yang support sampai Thunderbolt 3, audio combo jack, dan 1 Full HDMI port. Sementara di sebelah kiri, ada USB 3.0 Type-A, power button, dan Kensington lock. Nggak lupa, di dalam pembelian kita juga diberikan sebuah stylus generasi terbaru dari HP. Pressure point stylus ini udah bertambah, dan enaknya di sini baterainya bisa dicas dengan kabel USB-C. Tapi nggak enaknya, stylus yang kali ini itu nggak diberikan cantolan atau strap. Jadi kalau misal mau taruh di tas, agak susah ketimbang yang dulu ada cantolannya. Terus chargernya yang sekarang juga udah braided, dan menggunakan Type-C untuk konektivitasnya. Itulah mengapa kita nggak melihat ada charging port di sini. Nilai jual laptop ini sebenarnya bukan ada di speknya, tapi ya speknya ini lumayan buat sebuah ultrabook. CPU-nya menggunakan Core i7 8-Gen U-Series, yang kalau menurut kita memang agak outdated di jaman CPU yang kebanyakan udah pada 10-Gen. Tapi buat performa overallnya, nggak kalah kok ama yang baru-baru sekarang. Di Cinebench R20, kita mendapatkan skornya ada di 1200-an, dan jatuh hanya sampai ke angka 1100-an saat diluping beberapa kali. RAM-nya juga udah sampai 16GB. Pas kita nyoba buka tab Chrome sekitar 150 tab sambil ngerjain hal lain, nggak ada kerasa lag sama sekali. Termasuk lumayan lah ini performance multimedia-nya. Begitupun dengan performa SSD, speed dari SSD-nya ini lumayan kencang di angka 2000-an. Bukan yang terkencang, tapi ya udah termasuk oke juga. Suhu dari prosesor ini sebenarnya cukup tinggi kalau kita perhatikan di AW Info. Bisa sampai 8.9 kalau mau diajak full load Cinebench. Tapi menurut gue, sebenarnya Core i7 8th Gen U series itu sendiri memang didesain bisa untuk jalan di suhu yang lumayan hangat. Selain stabilitas suhu di dalam, kita juga cek stabilitas suhu di bagian surface luarnya dan mendapatkan hasil kalau laptop ini ternyata cukup hangat. Bagian backspace-nya udah nyentuh angka 4.3 saat kita bawa full load. Tapi ya, untuk mendapatkan performa yang konstan, memang harus agak hangat suhunya. Pengalaman yang paling berkesan saat gue memakai laptop ini adalah eksklusivitas yang didapat di bagian security. Aplikasi HP yang berfokus pada security disini banyak banget. Untuk mengamankan laptopnya, nggak hanya saat browsing di internet aja, tapi juga filtering file yang keluar masuk ke laptop ini. Saat surfing internet, kita sendiri didampingin sama aplikasi yang namanya HP Sure Click. Jadi kalau misal-misal ada file yang mencurigakan, misal exe yang agak-agak shady gitu, kita bisa running exe tersebut di virtual OS. Atau kayak OS incognito gitu. Jadi kalau misal aplikasinya nyerang OS, yang bakal kena serang bukanlah OS utamanya, tapi OS virtual tersebut. Yang kedua adalah HP Sure Sense, yang berfungsi seperti halnya antivirus di komputer kita. Waktu gue buka, window-nya dia punya quarantine file sendiri, punya control sendiri juga. Kurang lebih ya bekerja seperti halnya antivirus pada umumnya. Cuma HP sendiri, menyarankan untuk tetap menggunakan antivirus, karena HP Sure Sense ini, lebih kepada double protection aja. Selain Sure Sense dan Sure Click tadi, ada pula Sure Start dari HP, yang merupakan chip, alias ini adalah proteksi hardware, yang memastikan kalau BIOS-nya nggak dirusak oleh aplikasi-aplikasi manapun. Jadi udah ada proteksi terhadap OS-nya, ada pula proteksi terhadap hardware, yang memang menjaga agar laptop-nya tetap nyala dengan normal. Dengan semua proteksi tadi, sebenarnya ini laptop buat siapa sih? Kalau kata gue, ini memang laptop buat bisnismen, yang bisnisnya itu value-nya memang udah berharga banget. Di mana kalau ada data-data yang hilang atau ke-hack atau gimana, itu udah fatal banget. Selain aplikasi-aplikasi security, HP juga punya aplikasi lain yang dinamain WorkWell. Ini app bisa ngingetin kita buat istirahat dan relax kalau udah kerja di waktu yang cukup lama. Ya, lebih ke menjaga kesehatan user gitu lah, sama video-video stretching juga ada. Dengan banyaknya aplikasi tadi, semua aplikasi-aplikasi HP hanya memakan kurang dari 20% RAM usage saat semuanya berjalan di background. Untuk orang-orang yang mengedepankan privasi, laptop ini juga udah punya privacy webcam di atas dan juga di microphone mute. Untuk battery life-nya sendiri, unit review kita adalah yang menggunakan 2 cell battery dengan fast charging. Dengan battery life yang gue nggak nyangka cukup panjang, buat versi kecilnya, kita bisa mendapatkan sekitar 8 jam browsing di Chrome dengan brightness setengah dan sure view-nya dinonaktifkan. Selain battery, yang gue suka dari laptop ini juga ada di aspek audio. Kecil-kecil gini, speakernya ada 4, di mana 2 ada di kiri dan kanan keyboard, sementara yang subwoofer-nya ada di bagian bawah. Kualitas speakernya ini gue harus akuin, amazing banget bisa punya depth walaupun laptopnya super ringan dan super tipis. Sebagai tambahan, 5% dari enclosure speaker ini udah menggunakan Oceanbound Plastik. Jadi kesimpulannya, laptop ini bisa merangkum beberapa fitur yang menarik secara software dan hardware-nya di dalam bodi yang kompak dan ringan. Gue kagum dengan HP yang bisa bikin laptop yang dijaga banget security-nya dan privacy ke dalam bodi yang tetap terlihat agun. Tapi ya balik lagi, dengan harga segini, menurut gue yang cocok memakai laptop ini adalah businessman atau top executives yang memang memegang data krusial yang kalau misal ada apa-apa bisa merugikan dirinya ataupun orang lain. Jadi gimana menurut kalian? Apakah laptop ini cocok buat kalian yang lagi nonton? Kalian bisa like, share, dan subscribe video ini kalau kalian suka. Terakhir, gue Rizky. Always have a nice day. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.